Tahun 2019 ke depan ini, strategi utama dari BBRI untuk bisa menurunkan paling tidak level NPL yang ada seperti apa? Ya, sebetulnya sudah ada beberapa pipeline yang kita lakukan untuk yang terkait dengan terutama recovery maupun untuk penurunan NPL ya. Recovery tahun kemarin kita sudah sukses dan kita akan teruskan lagi tentu ini akan meng-create pendapatan dan untuk NPL sendiri beberapa pipeline tentu yang besar-besar ya kita akan terus upayakan untuk lakukan sesuai dengan yang sudah mulai kita rintis tahun kemarin. Dan juga kita sekarang lebih selektif lagi karena kita betul-betul memberikan kredit itu dasarnya adalah pipeline yang memang sudah kita mapping dengan matang ya. Jadi pipeline yang sudah kita mapping dengan matang. Jadi semua mulai dari awal sudah kita seleksi satu persatu, atasannya langsung juga minta presentasi daripada RM-RM-nya satu persatu, kemudian kita buat pipeline dan ini pun tidak hanya sekedar itu, tapi juga ada upaya-upaya lain yang terkait dengan perbaikan business process dan sebagainya. Terima kasih.